Halo guys, kembali lagi di channel Theateris. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Human Centipede 2 Full Sequence yang rilis pada tahun 2011. Film ini adalah lanjutan dari Human Centipede 1. Dan ternyata, di film Human Centipede 2 ini, dijelaskan bahwa Human Centipede 1 hanyalah sebuah film fiksi belaka. Film menceritakan tentang seorang sakit jiwa bernama Martin Lomax yang sangat terobsesi dengan film The Human Centipede. Sebelum masuk videonya, Mimin mau mengingatkan bahwa video ini sedikit mengandung hal yang menjijikan. Jika merasa mual, itu hal wajar ya. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film ini, diperlihatkan seorang pria bertubuh gempal menggunakan kacamata sedang menonton film Human Centipede 1 di sebuah ruangan pengawasan. Pria itu bernama Martin Lomax. Dari balik ruang pengawasan di monitor CCTV, Martin melihat ada sepasang kekasih yang sedang bertengkar karena kuci mobilnya hilang, sedangkan itu adalah mobil ayahnya. Martin menghampiri mereka dengan membawa sebuah lingkis. Pria itu tidak senang dengan kedatangan Martin, apalagi Martin terus memandangi pacarnya. Pria itu pun memarahi Martin, dan Martin langsung menembak kakinya dan juga pacarnya. Bahkan ia memukul kepala mereka menggunakan lingkis. Martin memasukkan mereka berdua ke dalam mobilnya yang sudah ada korban lain juga di sana. Martin juga terlihat terbatuk-batuk dan kesulitan bernapas. Ternyata ia memang mengindah penyakit asma. Martin kembali ke ruang pengawasan. Mengulang kembali menonton film Human Centipede 1, entah untuk ke yang berapa kalinya, ia juga membuka buku jurnalnya yang berisi gambar-gambar tentang Human Centipede. Adegan filmnya, para pemainnya, sepertinya ia memang sangat terobsesi dengan film ini. Lalu ada seorang pria yang marah-marah di depan CCTV. Martin memperhatikannya, lalu bergegas pergi. Adegan selanjutnya menunjukkan Martin membawa mobil yang berisi para korbannya ke suatu tempat. Ia ingin menyewa tempat agar bisa laluasa menyiksa korbannya. Di tengah hujan deras, ia bertemu dengan pemilik gudang yang ingin disewa. Setelah di dalam gudang, Martin tak sengaja membunuh pemilik gudang. Ia menangis. Bukan karena merasa bersalah, tetapi karena ia kehilangan korbannya. Para korban yang mulai sadar berusaha memberontak dan melepaskan diri. Tetapi Martin tak mengacuhkannya. Ia fokus untuk mendelanjangi para korbannya. Dimulai dari gadis yang bertengkar dengan pacarnya tadi. Pacar gadis itu yang melihat pacarnya ditelanjangi sangat marah. Ia berusaha memberontak, namun ikatannya tak mau terlepas juga. Ketika Martin sudah berhasil menelanjangi gadis tersebut, derin teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan suara yang menyatakan bahwa pemeran Katsuro dan Lindsay dalam film Human Senepit I tidak bisa mengikuti audisi film Quentin Tarantino yang akan ia buat. Martin sangat kesal mendengarnya. Padahal ia sangat ingin mereka menjadi korbannya. Ia pun melampiaskannya kepada korbannya. Martin yang tertidur pun dibangunkan oleh ibunya karena psikiater Martin yang telah menunggu mereka. Martin pun bergegas. Namun sebelum itu, ia kembali membuka jurnal Human Senepit-nya dan memandangi foto pemeran Jenny di Human Senepit I. Lalu ia dan ibunya pun pergi menemui psikiaternya Martin. Martin justru malah sibuk dengan kelabangnya. Ia sangat senang ketika memberi makan kelabangnya. Psikiaternya pun tersenyum sambil memandanginya. Sesi konsultasi pun dimulai. Ibu Martin sangat khawatir karena Martin terus mengigau tentang kelabang dan 12 orang. Menurut psikiaternya, kelabang adalah hewan yang mempunyai gigitan yang sangat menyakitkan. Bisa jadi itu adalah simbol rasa sakit yang dirasakan Martin akibat pelecehan seksual yang pernah dilakukan ayahnya. Ibunya terlihat membenci Martin karena Martin adalah penyebab ayahnya di penjara. Psikiater itu pun berpamitan karena ada urusan lain. Ia pun menenangkan ibunya Martin dengan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal Martin. Itu hanyalah sebuah fase yang nanti akan dilewatkan oleh Martin. Mereka pun makan bersama. Ibunya yang tidak tahan dengan musik tetangga diatasnya pun memukul-mukul langit-langit agar tetangganya sadar bahwa mereka terganggu. Lalu tetangga mereka yang menyalakan musik dengan keras itu pun datang. Ibunya menuduh Martin yang terganggu dengan musik itu. Lalu menyuruh tetangga berbadan kekarnya itu untuk membunuh mereka berdua. Ia pun marah lalu membanting meja makan. Lalu ia mencengkram kuat Martin dan menendangnya bahkan meludahinya. Martin hanya terdiam namun diamnya itu penuh dengan makna. Di ruang pengawasannya, lagi-lagi Martin menonton Human Centipede 1. Ia menyimak sambil menggambar di jurnalnya tentang cara membuat Human Centipede 1. Lalu di monitor CCTV-nya ia melihat sebuah keluarga. Seorang suami dan istrinya yang sedang hamil dan juga anaknya yang masih kecil. Mereka berniat pergi dari sana. Namun Martin menembak mobilnya dan tembus mengenai suami tersebut. Istri dan anaknya pun menangis melihatnya. Martin mencoba menenangkan anaknya dan mendudukan anaknya di mobil. Lalu ia mengincat ibunya yang sedang hamil untuk dijadikan korban berikutnya. Martin pun membawa pasangan suami istri tersebut ke mobilnya. Ketika ia sedang menonton Human Centipede 1, ada dua orang gadis yang melihatnya dan menertawakannya. Dan tentu dua orang gadis tersebut adalah sasaran empuk untuk Martin. Korbannya kini telah bertambah banyak. Ketika sedang asyik mengamati korbannya, Asma Martin justru kambuh. Dan hal itu seringkali terjadi ketika ia menangkap korbannya. Tiba-tiba ia mendapatkan telpon dari manajer pemeran Jenny di Human Centipede 1. Ia menyatakan bahwa Jenny bersedia untuk film abal-abalnya Martin. Martin yang awalnya berniat menyiksa mereka pun membatalkannya, lalu bergegas pergi. Salah satu dari korban Martin yang mengetahui bahwa mereka akan dijadikan manusia kelabang pun berusaha berteriak dan menolak. Diikuti yang lainnya yang juga sangat ketakutan. Ketika Martin sampai di rumah, ia melihat ibunya yang sedang menusuk-nusukkan pisau ke kasurnya. Ibunya sangat terkejut melihat Martin yang baru saja datang. Martin berlaga tak peduli dan tidur. Dan kembali mengigau. Ibunya yang melihat itu menjadi merasa bersalah dan menyayat tangannya sendiri. Lalu ia melihat ada sesuatu di balik kasur Martin. Ia menemukan jurnal Human Centipede milik Martin. Ia merasa kesal dan merobek jurnal itu. Martin hanya bisa pasrah dan menangis. Lalu Martin pergi untuk melihat kelabangnya dan menangis di sana. Ibunya datang dan berniat untuk membuang kelabangnya itu. Martin yang sangat marah pun dengan sengaja membuat ibunya digigit oleh kelabang. Ketika ibunya sedang merintih kesakitan, ia memukul kepala ibunya menggunakan linggis hingga tengkorak kepalanya hancur. Lalu ia mendudukan mayat ibunya yang sudah hancur itu ke meja makan. Kebetulan saat itu tetangganya yang bertubuh kekar sedang menyalakan musik dengan keras. Martin pun memukul langit-langit dan tetangganya itu pun datang. Ia sangat terkejut melihat keadaan ibunya Martin sampai tidak sadar Martin ada di belakangnya untuk menembaknya. Ia pun merintih kesakitan. Setelah ibunya tewas dan menjadikan tetangganya korban, Martin menyiapkan satu koper besar berisi segala perlengkapan untuk mengeksekusi korbannya. Ia kembali ke ruang pekawasan menonton Human Centipede. Namun fokusnya teralihkan dengan suara desahan. Ternyata itu suara psikiater Martin dan supirnya dan seorang wanita bayaran. Martin menghampirinya lalu menembak supir itu. Wanita bayaran itu langsung lari terbirit-birit namun ia juga sempat tertembak oleh Martin. Tersisa psikiaternya. Martin sangat marah kepadanya. Psikiater itu harusnya membantunya mengatasi traumanya akibat pelecehan seksual yang dilakukan ayahnya. Bukan malah berhubungan badan dengan wanita bayaran yang tidak ada bedanya dengan ayahnya. Psikiater itu mencoba menenangkan Martin. Namun Martin tak mampu membendung kekesalannya lagi. Ia langsung menembak kemaluan psikiater dan menembak kepalanya. Dengan penuh emosi, Martin mencoba mengejar wanita bayaran yang terluka itu. Ia juga sempat melihat anak kecil yang ia tinggalkan masih berada di mobil tersebut. Ia mengabaikannya lalu bergegas pergi mengejar wanita bayaran itu walau asmanya kembali kambuh. Ia pun berhasil mengejar wanita itu. Namun wanita itu menyemprotkan sesuatu ke mata Martin. Ia sempat merinti kesakitan. Namun hanya sebentar sebelum wanita itu benar-benar menjadi korban Martin selanjutnya. Ketika ingin mengangkut korbannya ke gudang, Martin mendapatkan kabar bahwa pemeran Jenny akan tiba di London untuk mengikuti film yang dibuat Martin. Martin tentu sangat senang akan hal itu. Martin pergi menjemput Ashlyn atau pemeran Jenny tersebut. Ashlyn sama sekali tak merasa curiga. Ia terus mengajak Martin mengobrol tentang betapa bahagianya ia bisa bergabung dalam film Quentin Tarantino tersebut. Walau akhirnya Ashlyn memilih diam karena merasa risih dengan suara batuk Martin. Mereka sampai di gudang. Ashlyn masih tidak curiga sama sekali. Ia mengikuti Martin masuk ke dalam gudang. Dan setelahnya kepala Ashlyn dipukul oleh Martin. Kedua belas korbannya telah terkumpul. Martin bersiap dengan peralatan seadanya untuk memulai operasinya. Ia memukul kepala korbannya dengan menggunakan linggi sebagai pengganti alat bius. Semua korbannya pun tak sadarkan diri operasinya sangat brutal. Sangat berbeda dengan film Human Sedepit 1. Yang menggunakan alat medis sehingga ketika operasi berjalan pun para korban tak merasakan sakit. Berbeda dengan Martin, ia menggunakan alat seadanya yang tentu membuat para korbannya tetap merasakan sakit. Ia bahkan memukul-mukul gigi korban hingga rontok untuk mencabut gigi mereka. Ia mengecek keadaan ibu yang sedang hamil. Namun sayang sepertinya ia telah meninggal walau bayinya masih berdetak. Martin menangis bukan karena kasihan tapi karena kehilangan korbannya. Martin tetap melanjutkan operasinya. Ia merobek lutut korbannya hanya dengan menggunakan pisau biasa. Begitupun dengan bagian anus, ia hanya merobek asal-asalan hingga ia harus kehilangan satu korban lagi. Karena darah yang terus keluar untuk menyambungkan bagian anus dan mulut, Martin hanya menggunakan staples tembak. Ia pun akhirnya berhasil membuat manusia kelabang dengan 10 orang yang tersisa. Martin menangis terharu melihat karyanya. Tentu sangat berbeda dengan para korban yang sangat kesakitan. Martin memberi Eslin sebagai kepala manusia kelabang itu makanan. Namun Eslin menolaknya dan melemparnya. Martin yang marah lalu memaksa Eslin membuka mulut dan memasukkan selang ke dalam mulutnya. Lalu memaksanya untuk makan. Martin mendapatkan telpon kembali dari manajer pemeran Katsuro dan Linsei. Bahwa mereka bersedia main di film Quentin Tarantino. Dan selama itu pula Eslin pemeran Jenny itu terus berteriak hingga membuat Martin muak dan mencabut lidahnya. Martin mencoba menekan perut korbannya agar mereka bisa buang air besar. Namun itu gagal. Lalu ia berusaha menyuntikkan laksatif atau obat untuk sembelit kepada mereka semua satu persatu. Dan cara itu berhasil. Mereka buang air besar lalu kotorannya akan dimakan oleh orang di belakang mereka. Melihat hal itu Martin sangat senang. Namun ia juga merasa mual karena bau yang tak tertahankan. Bahkan Martin juga dengan sengaja menyutubuhi wanita yang menjadi ekor. Tiba-tiba saja ibu hamil itu bangun kembali. Ia berlari karena merasa ingin melahirkan menuju ke mobil. Bayinya pun keluar namun sayang harus meninggal karena terinjak olehnya yang panik ketika menginjak pedal. Ibu itu pun berhasil kabur. Martin sangat kesal. Dan kekesalannya bertambah ketika melihat manusia kelabangnya terbelah menjadi dua bagian. Martin menembaki korbannya dengan brutal. Ketika pelurunya sudah habis ia berganti memotong leher korban hingga tewas. Tersisa Eslin seorang saja. Martin ragu untuk membunuhnya. Dan kesempatan itu pun dipakai Eslin untuk melumpuhkan Martin. Ia bahkan memasukkan kelabang ke dalam anus Martin hingga ia kesakitan. Dengan menahan sakit luar biasa, Martin tetap berusaha bangkit dan membunuh Eslin. Lalu pergi menggunakan mobilnya. Di akhir film terdapat Martin yang duduk di ruang pengawasan sambil menonton Human Cinepid. Dan terdengar pula suara tangisan anak yang ia tinggalkan di dalam mobil. Film pun selesai. Film ini sengaja mimin buat hitam putih karena memang adegannya sangat brutal. Film ini juga sempat dilarang tayang di seluruh negara-negara besar di Eropa yang menganggap adegan di film sangat menjijikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Dadah!